Dan juga masih berkaitan dengan batu akik, perjuangan perempuan Indonesia untuk menghidupi keluarga bisa dengan berbagai cara, tidak terkecuali menjadi pengrajin batu. Serli Jidin misalnya, ibu rumah tangga kampung Kelawi, kota Bengkulu ini awalnya hanya tertarik dengan kecantikan batu akik. Hingga pada akhirnya, Serli memutuskan terjun sebagai pengrajin batu akik di rumahnya. Dalam satu hari, Serli bisa menghasilkan batu akik asah hingga 15 putir. Setiap batu milik para pelanggan yang di asah akan dikenakan tarif 20 ribu rupiah. Dipantu dua teman dekatnya, Serli memiliki pelanggan dari berbagai daerah, termasuk dari luar kota Bengkulu. Dalam satu hari, Serli dan teman-temannya dapat merahup omset lebih dari 300 ribu rupiah. Profesi pengasah batu ini adalah bisnis sampingan Serli. Selama ini, dirinya sebenarnya berprofesi sebagai tukang rias pengantin. Keberaniannya mengeluti bidang batu menjadi inspirasi bagi tetangga dan orang-orang yang dikenalnya. Terlebih, kini Serli menjadi perempuan pertama di desanya yang menjadi pengrajin batu. Tim Liputan Trans7